Kalau kalian tidak mengetahui dimana rizki kalian Kalian jangan takut Karena sesungguhnya Rizkimu tahu dimana tempat tinggalmu Dimana alamatmu Bagaimana cara membuka pintu rizki Kemarin sudah tak jelaskan Perbaiki hubungan dengan Allah Perbaiki dengan orang tua Hubungan dengan orang tua Dengan keluarga Dengan anak istri Dan perbaiki dengan hubungan sosial Nah Kunci yang pertama untuk membuka rizki Adalah kunci istighfar Minimal istighfarlah 100 kali sehari Insya Allah Kalau kita beristighfar Satu hari satu malam Beristighfar 100 kali Taubatan nasukah Insya Allah Allah akan membukakan pintu rizki untuk kita Kemudian Seperti di Indonesia ini Yang banyak orang merasakan sempit Karena mungkin adanya wabah Mungkin adanya pandemi Sebagai mana guru-guru kita menerangkan Pandemi ini Seperti Ombak Besar Ada tiga jenis orang Menghadapi ombak besar ini Ada orang yang Terbawa arus Akhirnya dia mati Ada orang yang ingin Menguasai Ombak besar itu Tapi butuh waktu lama Beradaptasinya Sehingga Sehingga dodolanya Yang sengsolo Yang kukut Yang sengsolo Yang ganti dari jual es buah Karena PPKM Akhirnya ganti jual Martabak Martabak Di sobrak Satpol PP Akhirnya ganti Jualan yang pagi Akhirnya ganti Nasi pecel Itu butuh adaptasi Setahun Baru Bakit Ada yang Dengan datangnya ombak besar Dia Tangguh Kuat Dengan apa Berselancar Di atas ombak itu Siapa mereka Orang-orang yang punya Spiritual tinggi Dan orang-orang yang punya Ilmu tinggi Berselancar Di atas pandemi Berselancar Di atas ombak Walaupun ada PPKM Martabaknya tetap naik Karena apa Berselancar Walaupun ada PPKM Bisnis ribamnya tetap naik Karena apa Berselancar Dan Peselancar inilah Orang-orang yang tangguh Orang-orang yang berjuang Tapi orang yang terserat ombak Itu adalah Orang-orang yang rapuh Orang-orang yang Pecundang Dia menyalahkan pemerintah Menyalahkan pandemi Menyalahkan semuanya Bahkan Yang paling ngeri adalah Menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kunci untuk Membuka pintu riski Banyaklah beristighfar Bertobat Yang kedua Bersedekah Bersedekah itu Tidak harus Pakai uang Besok ini ada ngecor Bersedekah dengan tenaga Keringat Kalau Pak Prah Pikiran Kalau Mas Kovic Lifestreaming Kalau Mas Rul Obrak-obrak Nah ini semua Sedekah Satu sedekah Seribu berkah Justru saat pandemi Seperti ini Kita gak boleh Malas-malas Dirit-irit Duiti Ini wayah Pandemi kok Lah justru saat Seperti inilah Kita melaju Dengan cepat Kita banyak Beristighfar Kita banyak Bersedekah Sedekah yang Paling mudah Ibu Yaitu dengan Mendoakan Saudara-saudara kita Karena Berdoa untuk Saudara kita itu Bagian dari Sotakoh Kemudian Yang ke Tiga Adalah Silaturahim Silaturahim Aku Neng Taiwan Pak Bicaranya Silaturahim Termasuk Kajian seperti ini Silaturahim Termasuk Mendoakan Saudaranya Itu Silaturahim Mendoakan Dengan segala Kebaikan Silaturahim Maka tadi Alhamdulillah Kami di Beri Garapan tugas Oleh Bu Indah itu Tak baca itu Aku Nguya Nguya Oh Masalahi Kompleks Ternyata Tapi Dari setiap Membaca itu Akhirnya kita Bisa mendoakan Semoga Yang sholatnya Kurang Tepat waktu Diberikan Tepat waktu Yang mungkin Majekannya Agak Keras Semoga Dilunakan Hatinya Yang mungkin Rasa khauf Rasa takutnya Berlebihan Dimudahkan oleh Allah Nah ini Silaturahim Yang ke Empat Adalah dengan Berhijrah Di jalan Allah Kalau orang Di Taiwan itu Paling seperti Mirip orang Di Kalimantan Kemarin Tak singgung Ngapak Wirang Utang Kurang Nah Ketiga hal inilah Wirang Kurang Utang Janji Mau berhijrah Di jalan Allah Dari buruk Menjadi baik Dari satu Kampung Ke kampung Yang lain Dari satu Negara Ke negara Yang lain Insyaallah Allah Akan membuka Pintu riski Yang besar Membuka Pintu riski Yang luas Allahumma Amin Kunci yang kelima Adalah kunci Tawakal Siapa yang berserah diri kepada Allah Allah yang mencukupinya Cukuplah ibu Urusan yang awa ini Pasrah Nah Allah Naik di pasrah Nah awa ini Muda ruwet Tapi naik sambahan Pasrah Allah Sambahan itu Digampang Nah Allah Jadi Semakin kita berserah diri Insyaallah Allah akan semakin Membuka Pintu jalan kita